Ya, itu manfaat sehingga dengan dibangunnya bendungkar masyarakat merasa terima kasih dan senang. Contoh sekarang, tidak ada bendungkar yang rusak, PDAM menjerit karena air asin masuk. Masyarakat juga menjerit, tidak ada air baku. Dengan dibangunnya ini masyarakat merasa terima kasih. Bersambung, saya saat ini sedang berada di area bendungan karet yang ada di Desa Tawang Sari, Kejamat Telosari, Kabupaten Cerbon. Rencana, bro, saya mau melihat seperti apa sih pembuatan bendungan karet dan sampai sejauh mana keadaan yang sedang dikerjakan. Nah, ini bro, di belakang saya ada tulisan bendungan karet Tawang Sari. Tawang Sari ya konon hari karena sirusake ya lawa sawit ia merengah setahunnya anak yang rendeng anwing ini enggak pindahkan nyawa ya berita diuraka banditani nah kerugian pak kerugian karena benuan karit rusak itu apa aja pak ya yang rusak petani tiap rugi petanya gimana Pak tolong jelaskan Pak sawah yang enggak jadi gagal panen karena enggak ada air ya Pak ya enggak ada air petani bawang ya sama saja jadi harapannya Bapak sebagai warga tahun tadi seperti apa Pak harapannya supaya bendungan itu jadi supaya petanya subur lagi berarti mudah-mudahan seandainya bendungan karat bisa jadi dan petani bisa makmur seperti sediakal ya Pak ya iya iya nama bapak siapa Pak nama saya dakmin orang mana asli mana Pak ya warga sini Tawang Sari Tawang Sari blok mana Pak itu blok bendungan karat oh blok sini ya berarti bapak rumahnya di sekitar bendungan karat ya iya ya udah Pak terima kasih atas informasinya Pak nah itu bosku tadi saya bertanya sama penduduk atau masyarakat warga desa Tawang Sari namanya dakmit beliau adalah warga asli Tawang Sari yang rumahnya di sekitar bendungan karat nah itu tadi konfirmasinya bosku selamat menikmati BWS tapi saya berbicara sesuatu foksi pengawas ya untuk kepentingan rakyat karena mengajukan dari pemerintah Jawa Barat dan jawabat ini dua-dua akupaten loh ya udah melihat masyarakat Jawa Barat semua rakyat kita jadi sajukan kurang lebih anggarannya mendapat plus minus 20 miliar anggaran buat tahun ini Pak bendung karat tujuannya untuk air baku dan PDAM air baku itu meliputi PDAM pesawahan bawang dan empang ya itu manfaat sehingga dengan dibangunnya bendung karat masyarakat merasa terima kasih dan senang contoh sekarang tidak ada bendung karat rusak PDAM menjerit karena air asin masuk masyarakat juga menjerit tidak ada air baku ya dengan dibangunnya ini masyarakat merasa terima kasih sehingga kepentingan masyarakat terpenuhi oleh pemerintah melalui Kementerian Pur dibawah BBBS Simanuki Sanggaro dan saya sendiri sebagai pengawas sangat welcome dan selalu menanyakan kepentingan masyarakat apa yang sebenarnya yang dibutuhkan sehingga dimulai pekerjaan ini mulai bulan Juni 1 Juni 2019 sampai selesai bulan Desember berapa berapa bulan 7 bulan makanya di bendung sekarang dibuat fiskal fiskal tujuannya untuk melihat depit air dimana air itu mau naik kita terbaca dan sudah di lembur kemanfaatnya membuat kisdam karena air 1,10 depitnya sangat rendah dan disini memang tidak ada penampung bendung begitu air datang langsung terjun tapi kalau cimanuk ada benung rentang ya sangat aman disini begitu banjir tenggelam langsung nah ini yang kita bangun sudah ada bulu dan hilir suasana bendung kita bongkar pipa karet mau saya ganti ini kalau tidak salah nanti karetnya antara dari Amerika dan Malaysia berarti karet dari luar ya Pak ya dari luar yang oleh chance nya bagus ya Pak ya itu dan hidupnya di atasnya dengan ada baja lentur ditutup dengan baju kalau lebih baik lagi inilah fungsi gunanya PPK jadi barang dari PPK jadi barang di bawah naungan BBB alamat kantornya di barang nah ini yang bangun proyek dari mana Pak dari kantor kementerian dari kementerian ini langsung ya BBB simanuki sanggarung ada di Cirebon biar masyarakat tahu bahwa BBS banyak PPK ada ini kan namanya air baku PHB proyek air bersih proyek air baku meliputi bendung bendung karet air baku ya pusatnya PPK OP PPK pantai PPK sungai PPK tambak ya PPK irigasi itu semua ada satu balai satu menanggungan balai itu meliputi beberapa PPK dan beberapa satkar PPK tambak ada jadi masyarakat boleh mengajukan apa yang dibutuhkan untuk pandangan masyarakat banyak ya karena kami dari infrastruktur untuk kita bangun untuk peningan rakyat juga masyarakat sejahtera kira-kira begitu pandangan terima kasih Bapak namanya apa Bapak? warcinta dari Indramayu oh terima kasih pengawas ya Pak ya pengawas dan pelaksanaan langsung yang turun ke lapangan di desa Tawasari yang berbaik penuntara ya oke Pak terima kasih atas informasinya nah itu bosku di bawah jembatan bendungan karetnya sedang lagi diperbaiki oleh pekerja dari dinas terkait ya harapan saya sih semoga bendungan karet ini bisa rampung sesuai target yang dijadwalkan agar petani desa Tawasari dan juga desa tetangga atau desa sekitar Tawasari itu bisa menikmati air dan bisa mengaliri sawahnya seperti siriakala selamat menikmati oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur dan bermanfaat jangan lupa teman-teman like subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati